Limbah pabrik pengolahan tekstil di Kabupaten Cianjur bocor turta ngemehan ngamalirna walungan, balong turta sumur warga, anu diirong alatan pihak pabrik na lalei. Kukituna warga disabu derinana, wegah ngagunakan etacai anuka kemehan, lantaran luang bakal katarajangka sakit araratel dina bagian kulit. Kekoskitu kayaan bocorna cahilimbah pabrik tekstil milik PT. Unitama Jailestari di Kampung Panusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyuka, Kabupaten Cianjur. Pesnen berang, bocorna cahilimbah ngabalukarkan sumur jengbalong warga jadi kiru semua coklat. Samala eta bocorna cahilimbah te remen karandapan jera opa tahun katompernaken, disabrak etapabrik ngadeg. Sebagian warga lewang upama ngagunakan cahil anuka kemehan bakal katarajang araratel kulit. Cekoskala seorang warga di etalelok uloh, disabrak etapabrik ngadeg, balong jeng sumur milik warga kekemehan. Tapi tepi kakiwari pihak manajemen pabrik tachan ngungkulan etaka jadian. Warga miharap pihak pausahaan sagancang na ngomean turta ngungkulan pasuolan bocorna cahilimbah pabrik. Upama di Antep Kituwae, kemengah lingkungan bakal ngelegaan kan desa Sejen. Air limba itu kan di dalamnya ditampung sebagai air limba. Nah, kalau udah meluap di dalam, pasti bocor keluar. Sedangkan di luar pendasinya, akhirnya kan terlihat seperti bapak ini, bocor hampir setiap pedasi bocor. Kadang-kadang ada yang disengaja dibocor. Itu airnya dipakai sehari-hari sama warga atau gimana? Ya, kalau turun ke sungai, pasti. Kan di sana banyak gula, seperti penampungan air buat warga-warga. Airnya kan terganggu, Pak. Dipakai apa sama warga itu? Kadang-kadang pakai cuci, pakai mandi. Sejoroning itu nalika dikonfirmasi, pihak pausahaan tachan bisa merekat rangan Pak Kalijengbo Cornalimbah, alatan pimpinan pausahaan kertaya di tempat. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!